Intro Halo raya, ketemu lagi dengan saya Budiwana Sukses masih dari Jombang dalam rangka melanjutkan misi mengeksplorasi kuliner Nusantara setelah dari bakso kikil Pak Tunik sore hari ini saya berada di Mojo Agung untuk mencicipi rawon suwir di rawon klenteng nanti kita lihat seperti apa rawon suwir di rawon klenteng ini tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga instagram saya, at deteksi ya sudah, sekarang ayo langsung pesen dan nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rawon suwir di rawon klenteng di Mojo Agung, Kabupaten Jombang ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalib Bu Sinten Bu Ramelah Bu Ramelah yang kagungan rawon klenteng ini Bu, ini di sampun jangu atau warungnya Bu? Sampun di tahun 90 90an tahun 90, jadi ini 30 tahun 30 tahunan lokasinya persis di sebelah klenteng ini ya? dari dulu memang sudah ada klentengnya? sudah ada, sebelum ada warung sudah ada klenteng oh ada klenteng dulu, terus ibu buka warung makanya disebut rawon klenteng iya nah bedanya kali rawon yang lain ataupun ibu? dagingnya pakai daging suwir oh dagingnya pakai daging suwir iya ada daging iris ada daging irisnya juga iya ini satu porsi pinteng Bu? 10 ribu 10 ribu? iya selain rawon ada apa lagi? rames kare ayam kampung sama 10 ribu 10 ribu juga iya murah meriah iya bukanya jam pinten ini jam 6 sampai jam 2 siang sore ya buka sore ya buka? iya jam 4 sampai jam 8 oh sore ya buka lagi iya menu nya sama sama oke, kalau begitu saya ingin ngicipi rawon suwirnya Bu matur suwir Assalamualaikum Waalaikumsalam nah ini dia satu porsi rawon suwir dari rawon kelenteng yang alamatnya persis di sebelahnya kelenteng di Taman Mojo Agung di Kabupaten Jombang di Jawa Timur satu porsi rawon suwir ini tadi harganya 10 ribu rupiah kita lihat porsi nasinya lumayan banyak terus dagingnya yang unik seperti namanya di sini rawon suwir ya dagingnya pakai daging sapi yang sudah di suwir-suwir sepertinya ini setelah di suwir-suwir masih di goreng lagi disajikan juga dengan kecambah pendek-pendek dan juga sambelnya satu tetek harganya 10 ribu rupiah ini termasuk kuliner yang ekonomis di kawasan Mojo Agung sini selain rawon suwir di rawon kelenteng di dekat sini juga ada rawon rosobo yang dagingnya lebar banget yang dua tahun lalu sudah pernah saya review di channel youtube Budiana Sukses ini oke sekarang kita cicipi seperti apa rawon suwir 10 ribuan dari rawon kelenteng di Mojo Agung ini bismillahirrohmanirrohim harganya 10 ribu tapi rasanya nikmat juga nih rawon suwir di rawon kelenteng ini selain rawon suwir di sini memang ada rawon yang pakai dagingnya nggak di suwir-suwir tapi karena pengen yang unik saya nyobanya rawon yang suwir dan di sini selain rawon suwir juga ada menu yang lain yaitu nasi rames nanti kita coba juga seperti apa rasanya hmm 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 10 ribu rupiah dapat rawon suwir yang porsinya lumayan banyak rasanya sewedep dapat dua potong tempe goreng dapat kerupuk juga ternyata hmm hmm oke rawon suwirnya tinggal 4-5 suwaban kita nikmati pelan-pelan ini disajikan dalam keadaan sangat panas sehingga rasanya sangat nikmat hmm 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 daging suwirnya dapatnya lumayan banyak sampai hampir suapan terakhir itu juga masih ada emang nah ini suapan terakhir dari rawon suwirnya nih tinggal nasinya sama dudungnya aja hmm Alhamdulillah Sudah tuntas Satu porsi nasi rawon suwir Dari rawon klenteng Yang ada di Taman Mojo Agung Persis di sebelahnya klenteng Satu porsi harganya 10.000 rupiah Porsi nasinya cukup banyak Daging suwirnya cukup banyak Kuah rawonnya sewedep Dapat tempe 2 potong Dapat sambal Dapat kecambah Juga dapat kerobok Melengkapi kenikmatan rawon suwir Sore hari ini Nah Disini tuh menunya selain rawon suwir Juga ada nasi rames Nasi rames itu nasi Kemudian ada gorengan yang terbuat dari ketela Ini sekilas seperti mie Tapi dari ubi jalar atau ketela Atau telomongkrong Kalau orang ponorogo nyebutnya Ada sambalnya Terus ada Kerengsengan dagingnya Itu satu potong besar Satu potong kecil Dapat tempe 1 Dapat potongan Timon 1 Dapat sambal 1 titik Langsung kita coba sekalian nih Porsinya yang rawon suwir tadi Lumayan mengenyangkan Bisa jadi alternatif Kalau teman-teman melintas Di mojo agung sini Pengen menikmati rawon yang sewedep Tapi harganya ekonomis Cuma 10.000 rupiah Ini langsirah mesnya Juga cuman 10.000 rupiah Kita coba yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini Bumbunya sedap juga Terus gorengan dari irisan ubi tadi Mengingatkan saya pada Nasi kuning avon di Surabaya Itu juga pakai irisan ubi yang digoreng Rasanya hampir mirip Bumbu krengsenganya Ini suadep banget juga 10.000 rupiah Dapat kerupuk juga nih Nah ini Kita enyet-enyet Kita campur-campur nih Rengsengan dagingnya Dengan gorengan Pasrahan ubinya Atau telorambatnya Atau telormongkrongnya Dicampur dengan nasinya Ini nikmatnya Ikhlas banget ya Karena selain nikmat Porsinya pun mengenyangkan Harganya Cuma 10.000 rupiah Tempatnya luas Parkirnya luas Pelayanannya cepat Ibunya yang layani tadi Juga ramah Jadi ini kenikmatan yang komplet Di Mojo Agong Ini Potongan dagingnya Masih satu lembar nih Tebelnya lumayan lah Setengah senti Lebarnya sekitar 5 senti Tebel juga Banyak juga Cuma 10.000 rupiah Dapat makanan senikmati ini Di Mojo Agong Nah ini suapan terakhir Dari nasi ramas Dari rawan Kelenteng Yang ada di Mojo Agong Wah Nasi Bumbu ramas Tempe goreng Alhamdulillah Sudah tuntas juga Satu porsi nasi ramas Dari rawan Kelenteng Setelah tadi Menikmati satu porsi Rawan suwirnya Rawan suwirnya Rasanya Mantap banget Porsinya banyak Suwiran dagingnya banyak Kuahnya berbumbu Dan suwoker banget Disajikan ketika masih panas Dapat tempe 2 iris Dapat kerupuk 2 Nasi ramasnya Porsi nasinya juga banyak Dapat 2 potong Daging krengsengan Potongannya juga lumayan besar Bumbunya suwode banget Dapat tempe Dapat timun Dapat kerupuknya juga 2 Sebuah kenikmatan Makan siang Atau makan sore Yang hakiki di Mojo Agong Silahkan teman-teman Coba sendiri Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Kulineran di Jombang Dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner Yang unik dan menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek Yang masih berjuara Di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah Nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah